Tuhan, ya, nah, selamat menikah selamat Tuhan Hari-hari ini Saya Sangat terusik Dengan model penginjilan Ya kan, karena Dari panggilan pertama Tuhan Dalam hidup saya, saya tahu My calling is evangelist Panggilan saya adalah Seorang penginjil, dan saya tidak pernah Berubah, ya kan, saya tidak pernah berubah Bahasa saya harus jelas Bahasa saya harus Tegas, bahasa saya Harus menyatakan benar adalah benar, salah adalah Salah, ya kan, dan Bahasa saya tidak pernah menghina dan Merendahkan agama lain Itu dari awal, dari tahun 91, saya pertama kali di RCTI, dan terus Berapa kali pindah Stasiun televisi Saya pernah ada di SCTV Saya pernah ada di Trans7 Saya pernah ada di Antivi, saya pernah ada Di TVRI, saya Sampai sekarang masih ada di RTV Dan juga sampai sekarang masih ada di JAK TV, saudara-saudara Ya kan, saya juga Ada di live channel, saudara-saudara Dan yang selalu saya jaga Saya tidak akan pernah menghina agama lain Betul, ada kalanya Saya Menjawab serangan, ya kan Jadi Saya dalam salah satu buku Saya tulis tentang Alkitab menjawab 33 serangan Terhadap iman Kristen, saudara-saudara yang belum punya buku itu Saya sarankan baik buku itu 33 serangan Jadi Alkitab menjawab 33 serangan Terhadap iman Kristen Ya kan, dan itu jawaban-jawaban Alkitab Yang saya sampaikan Saudara-saudara yang belum pernah Baca bukunya Saya rekomendasikan Bisa hubungi Martin Ya kan, kalau sudah tanya Bagaimana caranya bisa hubungi Martin Di 081 Ya kan 90806494 Sudah boleh capture ini Ya kan, dan bisa pesan bukunya Nah, untuk setiap saya yang mau memberikan persembahan Saya tadi mungkin sempat lupa Hubungi ini Biasanya kamu hebat peduli Atas nama Gravens Gilbert Di 20609 Satunya 5 kali Sudah bisa capture gambar ini ya Ini untuk buku Dengan Martin Ya kan Dan untuk persembahan Saya bisa kirim ke sini Dan semua persembahan Akan kita arahkan Untuk mendukung program-program Kamu hebat Memberkati banyak orang Dapur peduli Lalu penyediaan kapal-kapal Untuk Atau perahu-perahu Untuk mereka yang membutuhkan Daerah-daerah penginjilan Dan Bantuan-bantuan kemanusiaan Terus mempersiapkan Mobil Kasih dan kepedulian Kamu hebat Untuk berbagi Terus-menerus Dimanapun Tuhan tempatkan kita Haleluya Puji Tuhan Nah Sudah ku ingin kasih dalam Tuhan Ada serial khutbah Yang saya buat Dan kemudian saya siapkan bukunya Yaitu Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen Tetapi Sudah ku ingin kasih dalam Tuhan Yang saya belajar Bahwa penginjilan Tidak boleh Menghina agama lain Tidak boleh menyerang Kepercayaan lain Dan tiba-tiba Saya menjadi aneh Kok banyak Kristen Mulai jadi Kadrun Iya kan Atau kalau Kristennya Mungkin Sidrun kali Singagurun Saudara Iya kan Kalau Kadrun kan Kadalgurun Nah ini Sidrun kali Kenapa Karena Hari-hari ini Kalau saya bilang Tolong dong Guru saya Dari saya sekolah Teologi Dari saya sekolah Alkitab Sebelum saya sekolah teologi Saya sekolah Alkitab Guru penginjilan saya Mengajarkan Penginjilan yang efektif Tidak menghina Kepercayaan lain Tidak menyerang agama lain Karena yang harus kita kabarkan Alah Kristus Karena penginjilan Dasarnya adalah Kalimat Kristus sendiri Tidak ada seorang pun Sampai kepada Bapak Jika tidak melalui aku Nah Alkitab jelas berkata Kalau aku ditinggikan Aku akan menarik banyak orang Dan penginjilan Dasarnya adalah Manat Agung Kristus Pergi Beritakan Injil Tidak dikatakan Serang agama lain Tidak dibilang Jatuhkan kepercayaan lain Hina Nabi lain Bukan Kabarkan Injil Kepada setiap maluk That's it Dari Saya sekolah Alkitab Itu yang saya belajar Saya sekolah teologi S1 saya Itu yang saya belajar Saya sekolah S2 Itu juga yang saya belajar Dan saya sekarang Mendaftar di S3 Saya percaya Itu juga yang akan saya dengar Karena saudara Kau yang kasih dalam Tuhan Kalau saya mengajar di seminari Saya pernah beberapa Tahun harus mengajar di seminari Dan saudara Kau yang kasih dalam Tuhan Itu juga yang saya ajarkan Kot Bahkan firman Kot Bahkan firman Kot Bahkan firman Jangan menyerang agama lain Jangan menyerang kepercayaan lain Karena hanya itu yang saya tahu Dalam Alkitab Tapi hari-hari ini Saya terkejut Ketika saya menggaungkan hal yang sama Yang saya belajar Di sekolah teologi Tiba-tiba ada hinaan Ada bulian kepada saya Lalu bilang Oh Pendeta Gilbert pengecut Pendeta Gilbert penakut Pendeta Gilbert penjilan Pendeta Gilbert cukang cari muka Pendeta Gilbert gak berani Menanggung risiko Injil Saya bingung Folks Saya khawatir Sebelum orang-orang yang suka Menghina agama lain ini Melayani Saya udah terlibat dalam pelayanan Hello Selalu mau bilang pelayanan saya Tidak berbuah Silahkan Selalu mau bilang Pelayanan saya Saya tidak pernah Mempertobatkan orang Silahkan Silahkan Saudara Karena memang jujur Saya tidak pernah Mempertobatkan orang Yang saya percaya Hanya roh kudus Yang bisa mempertobatkan orang I cannot take the credit Saya gak bisa bilang Mulai pelayanan saya Puluhan orang Ratusan orang Akhirnya dibaptis No 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 Saya membaptis Ini tugas saya sebagai gembala Dan kalau orang bertobat Iya kan Kenapa dia bertobat Lewat pelayanan kita Lalu dibaptis di gerejanya Iya kan berbeda Berbeda-beda Karena pelayanan saya Ada di TV Ada di radio Terus darah Iya kan Jadi saudara Aku yang kasih dalam Tuhan Saya tidak berani bilang Ada satu orang Yang bertobat Karena pelayanan saya Karena saudara Aku yang kasih dalam Tuhan Alkitab bilang Hanya roh kudus Yang bisa membuat seorang Mengaku Yesus Kristus Tuhan Ngerti gak maksudnya Jadi Masuk surga Bukan nanti kita Adu-aduan gitu Kamu bawa jiwa berapa orang gitu Oh saya dong bawa jiwa Seratus orang gitu Selalu yang kasih dalam Tuhan Urusan ke surga Enggak akan ditanya Karena Tuhan tahu Karena Alkitab berkata Ada hamba yang jahat Malas dan tidak berguna Tapi ada hamba yang baik Dan setia Makanya Alkitab bilang Orang yang bertahan sampai ke sudan Jangan memperoleh selamatnya Nah Selalu yang kasih dalam Tuhan Saya tidak bisa bayangkan Apakah mulai hari ini Kita ajarkan di sekolah-sekolah teologi Bahwa menginjil itu artinya Harus menghina Harus menyerang Apakah ini bukan ide dari setan Saudara Apakah ini bukan ide dari provokator-provokator Tentu yang akan membuat Kekrisna makin dibenci orang Dan jangan bilang itu salib Mana dasar ayat Alkitabnya Bukankah apapun yang kita kerjakan Kolosetiga 23 Lakukan seperti untuk Tuhan Dan teladanilah Kristus Makanya hari ini Saya tidak mau berdebat Tapi mari kita belajar Apa metode penginjilan Kristus Amin Karena saya tidak mau Akhirnya para penginjil-para penginjil Itu jadi dibenci orang Para penginjil-para penginjil Akhirnya harus menanggung penderitaan Tapi bukan karena salib Kristus Tapi karena kebodohannya sendiri Karena hawa nafsunya sendiri Karena ketidak berhikmatannya sendiri Karena tidak dipimpin oleh roh kudus Tidak mungkin dipimpin oleh roh kudus Untuk menghina agama lain Saya mau tanya sama saudara Apakah roh kudus Yang mengarahkan kita Untuk menghina agama lain Oh bukan menghina Menyatakan kebenaran Oke Ada seorang wanita Tetang kebanggaan Berasa berbuat jina Dia seorang pelacur Waktu ketemu Yesus Apakah Yesus bilang Oh kamu pelacur ya Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Kalau Yesus bilang kamu pelacur Memang dia pelacur Betul kita harus menyatakan kebenaran Tetapi kalau kebenaran itu menghina Misalnya anak kita bodoh Perlu gak kita bilang Kamu dasar bodoh Anak kita males Perlu gak kita bilang Kamu dasar males Atau kita bicara Kata-kata yang membangun Dan memberkati Sayang Kamu itu Anak pintar Anak Tuhan Yesus Kalau kamu rajin aja Tuhan pasti berkati kamu Bukankah itu yang harus kita katakan Jangan pakai konsep-konsep yang bodoh Jangan pakai konsep-konsep dunia Jangan pakai konsep-konsep yang kelihatannya benar Tetapi kalau kita garis lihat terus Akhirnya menghancurkan Iya kan Terus kalau suami Sudara menurut sudah gak pintar Sudara harus bilang Kamu bodoh ya Lalu ketika suami bilang Kok kamu menghina Oh enggak Saya menyatakan kebenaran Lebih sakit lagi Istrimu cerewet Perlu gak sudah bilang Mama cerewet banget Atau berkata Sayang Kamu katakan sekali Aku ngerti kau Iya Gak usah kan pakai kata-kata yang menghina Lepas dari sudah bilang benar atau enggak Suamimu Pendek misalnya Ih papa pendek Perlu gak begitu Istrimu agak gemuk Perlu gak kau berkata Mama gemuk banget Kan gak perlu Sudara sedara Dari mulut kita Harus keluar kata yang membangun Yang berguna Yang menguatkan Yang menjadi berkat Yang memuliakan krisis Yang membawa damai sejahtera Jadi sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan Kalau metode penginjilan Ujung-ujungnya hanya menghina Ujungnya hanya merendahkan Ujung-ujungnya hanya menjelekan kepercayaan lain Saya khawatir Kristian semakin dibenci Tidakkah kita ingat Alkitab bilang Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu Bos Itu hukum Alkitab Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat Jangan Perbuatmu kepada orang lain Pertanyaan saya Saya ingin gak agama sudah dihina Saya ingin gak Yesus sudah dihina Saya ingin gak Alkitab sudah dihina Nah kalau sudah gak ingin dihina Jangan menghina Tapi mereka mulai duluan Alkitab bilang Jangan balas yang jahat dengan yang jahat Karena kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat Kita sama jahatnya Bahkan Alkitab berkata Berdoa lah bagi orang yang menganeh kamu Saya khawatir Saya mau ngomong dari hati saya yang terdalam Buat mu'alaf mu'alaf Saya juga mau ngomong dari hati saya yang terdalam Buat para murtadin-murtadin Kalau kau sudah meninggalkan agamamu yang lama Gak usah lah Korek-korek mantanmu itu terus Ya kan Kabarkanlah kebenaran Bukan kabarkan kebencian Kepada murtadin-murtadin Atau mereka-mereka Itu istilah yang suka disebut Kepada mereka yang masuk Kristen Banyak belajar dulu ya Khususnya belajar teknik penginjilan yang benar Jangan justru saudara yang mau coba mengajari kami-kami Saya mengerti ada banyak orang-orang yang udah bertobat Tapi masih ketakutan Gak berani menginjil Ya kan Tapi ada banyak kok yang bertahun-tahun Lahir sebagai orang Kristen dan menginjil sampai sekarang Mari kita belajar Karena saya tahu Saya punya kerinduan untuk orang lain diselamatkan Tetapi Kasarnya Pelajaran surat yang lama jangan dibawa kepada yang baru Anggur yang lama tidak bisa disimpan Anggur yang lama tidak bisa ditaruh di kirbat yang baru Maksud saya Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama Engkau kan bawa anggur yang baru nih Jangan pakai cara-cara lama untuk menginjil Minta maaf Minta maaf tiba-tiba hilang Sudah-sudah ya kan Nah Sudah kaya gak selam Tuhan Saya ngerti Cara agama surat yang lama Menghina Lalu sekarang sudah masuk Kristen Saya mau pakai cara yang sama Itu namanya Anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama Engkau punya semangat menginjil itu bagus Tetapi menginjil dengan cara Kristen beda dengan dakwah di Masa lalu saudara Yang kerjaannya menyerang Kristen Menyerang Kristen Tapi di Kristen kita gak boleh begitu Sorry ya Murtadin-murtadin yang saya banggakan Kau kan sudah menerima Kristus Saya kagum melihat semangat surat menginjil Tapi kalau saya boleh Nasehatkan sebagai sesama saudara Jangan dong Bikin kekristenan kita dihina Jangan dong bikin kekristenan kita tercemar Sorry ya Saya menghargai saudara Saya cinta saudara Saya kagum makan iman saudara Saya kagum makan semangat saudara Saya kagum bahkan saudara yang berkata Saya siap mati buat Kristus Kita siap mati buat Kristus Tapi jangan mati konyol Jangan mati karena kebodohan Jangan mati karena tidak dipimpin oleh roh kudus Jangan mati hanya karena semangat yang mengebu-gebukan hal Kita bilang semangat tanpa pengetahuan pun tidak ada artinya Saya bukan mau membunuh semangat penginjilan saudara Saudara harus tetap menginjil Karena selalu saya bilang Orang yang sudah bertobat Orang yang sudah diselamatkan Kalau tidak menginjil dia jahat Dan bukan cuma dia jahat Dia bodoh Dan bukan hanya jahat dan bodoh Dia pemberonak Kenapa? Karena penginjilan Itu bukan permohonan Tuhan Itu perintah Tuhan Jadi kalau kita tidak menginjil Artinya kita pemberontak Kita bodoh Kenapa bodoh? Bukankah kalau kita taat pada Tuhan Jusuh kita akan melihat rahmatnya Anugerahnya, kuasanya Kita jahat Kenapa? Loh? Karena hanya dengan penginjilan Akan ada keselamatan Yesus bilang apa? Dibawa kolong langit Tidak nama lain Olehnya manusia selamat Kecuali dalam nama Yesus Saya tidak berhak memaksa orang Tapi saya perlu memberitakan injil Jelas sampai disini Sekali lagi saya bilang Saya tidak akan membunuh Semangat menginjil saudara Karena kita harus menginjil Tapi boleh gak saya bilang Bukan penakut Bukan pengecut Bahkan saya selalu bilang Orang kalau masih takut Dia belum layak disebut murid Kristus Orang kalau disebut murid Kristus Urat takutnya harus putus Saudara-saudara Tapi bukan berarti Nekat-nekat sembarang Kita siap mati buat Yesus Tapi ingat kita juga harus siap hidup buat Yesus Kita siap mati buat Yesus Tapi kita gak mau mati konyol Saudara-saudara Kita gak mau mati Karena kebodohan kita Karena salah strategi kita Karena hanya Kita membawa strategi lama Di iman kita yang baru Gak bisa Saudara-saudara Karena iman Kristen Ada firman yang jelas Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat Kepadamu Jangan perbuat pada orang lain Malam ini Saya mau mengajak setiap saudara Ayo menginjil Semakin giat menginjil Tetapi disamping Ayo menginjil Ayo berhikmat dalam menginjil Ayo dengar-dengaran Paswara Tuhan Karena menginjil itu berarti Menyeret orang keluar dari Jalan menuju neraka Kalau iblis gak bisa tahan kita Untuk supaya tidak menginjil Iblis akan mendorong kita Supaya menginjil dengan cara yang salah Sehingga akhirnya kita menciptakan kegaduhan Kita menciptakan kebencian Terhadap iman Kristen kita sendiri Karena kita memang menginjil Tetapi caranya bukan cara roh kudus Caranya bukan cara firman Tuhan Caranya bukan cara kristus Karena selalu saya bilang dalam hidup ini Kita harus bertindak dengan tepat Dengan cara yang juga Tepat Kadangkala tindakan sudah sudah hebat Tapi kalau caranya salah Sudah mau tolong orang Tapi sudah tolong orang Dengan merampok uang orang kaya Itu tidak betul Itu Robin Hood namanya Dan jalan Tuhan beda Jalan Tuhan bukan Bukan mau-mau saya Bukan saya paksa Bagaimana strategi saya Supaya orang Akhirnya jadi orang Kristen Menerima itu sebagai Tuhan yang juru selamat Oh itu bukan penginjilan Itu proyek Penginjilan itu berarti Taat pada Tuntunan roh kudus Nah karena itu yang paling tepat Hari ini Ya kan Ijinkan saya minum dulu ya Puji Tuhan Minta maaf ya Saudara-saudara Kalau Hari-hari ini ada Gangguan signal Saudara-saudara Padahal kita sedang membahas Sesuatu yang sangat serius ini Saudara-saudara Karena melihat fenomena-fenomena Yang terjadi Karena saya sayang Dengan Murtadin-Murtadin Saya bangga Dengan semangat saudara Tetapi Saya juga Mau ingatkan Buat kawan-kawan Murtadin sekalian Bahwa Kalian itu harus Memakai cara Yang Kristen juga Gitu ya kan Jadi jangan sampai Engkau Punya semangat menginjil Ya kan Tapi caranya Masih gaya-gaya yang lama dulu Gitu ya kan Masih ingat-ingat Mantan dulu gitu kan Mantan dulu Gayanya begitu kan Gitu Menghina ke Kristenan Lalu sekarang selalu mau pales Menghina Bukan begitu caranya Karena Hidup Kristen adalah Hidup yang membawa damai Jadi berkat Menyatakan kasih Dan hidup Kristen jelas Itu bahwa Caranya harus Cara tuntunan Roh kudus Saya tidak percaya Kalau sudah bilang Oh roh kudus Menggerakkan saya Untuk menghina Tidak Oh tidak menghina Tapi ini menyatakan kebenaran Walaupun menyatakan kebenaran Tapi bukan dengan kata-kata Yang akhirnya melukai Karena Kristus datang Untuk memberi keku Kekuatan Ya kan Bayangkan Wanita Samaria Yang sudah punya lima suami Boleh gak saya nanya Kalau seorang wanita Sampai punya lima suami Artinya kawin lima kali Kira-kira ini perempuan benar gak Yesus tidak menghina Yesus bahkan bilang Pulang panggil suamimu Dia bilang Aku tidak punya suami Yesus bilang Tepat kata Sebab kamu sudah punya lima suami Dan yang di rumahmu Sekarang bukan suamimu Tapi kan dia gak bilang Kamu tuh perempuan kata Kamu kayak perek ya Udah punya lima suami Sekarang masih piara orang lagi Ada yang gak beres sama kamu Kalau Yesus ngomong begitu Yesus ngomong kebenaran gak Yesus ngomong kebenaran Benarnya harus Tapi kekuatan Damai Penghiburan Kasihnya Juga harus nyata